Pada soal ini, kita diberikan beberapa data mengenai nilai ulangan siswa. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu, rata-rata itu adalah jumlah dari seluruh nilai dibagi dengan banyak siswanya. Maka pertama, kita punya untuk siswa-siswa di kelompok A, kita punya rata-ratanya adalah P, maka kita bisa sama dengankan P sama dengan jumlah nilai dari seluruh kelompok A dibagi dengan banyaknya siswa A itu adalah 6 siswa. Jadi kita punya jumlah nilai seluruh siswa A itu adalah 6P. Lalu, dikatakan bahwa rata-rata gabungan kelompoknya itu adalah P plus 1. Jadi untuk yang gabungan, kita bisa masukkan ke rumus juga. Jadi jumlah nilai A itu adalah 6P ditambah dengan jumlah nilai B yang kita belum tahu. Dibagi dengan banyaknya siswa juga harus kita jumlahkan. Banyaknya siswa kelompok A itu 6 ditambah dengan banyaknya siswa kelompok B itu adalah 4. Jadi kita punya penyebutnya adalah 10. Kita kalikan ke sebelah kiri, jadi 10P plus 10 sama dengan 6P plus jumlah nilai B. Lalu kita dapatkan jumlah nilai B-nya adalah 6P-nya kita pindah ruas ke kiri, jadi 4P plus 10. Nah, karena pada soal yang ditanya adalah nilai rata-rata ulangan kelompok B sendiri, jadi kita akan hitung untuk kelompok B, rata-ratanya adalah jumlah nilai dari kelompok B dibagi dengan banyak siswa kelompok B. Nah, jumlah nilai B-nya ini kita sudah dapatkan tadi 4P plus 10, dibagi dengan banyaknya siswa B itu ada 4. Maka kita akan pecah, pecahannya jadi 4P per 4 ditambah 10 per 4. Maka kita punya P plus 2,5. Jadi pilihan yang benar adalah pilihan yang C. Sampai jumpa pada soal berikutnya.